Nah ini agak berat juga nih kalau dibilang strategi pertumbuhan laba. Intinya perbankan kalau mau, saya nggak akan menyebut satu angka, tetapi saya hanya kasih besaran. Income perbankan dari mana? Selisih bunga dan fee base. Kemudian selisih bunga ini bagaimana mengaturnya? Tergantung funding side-nya, tergantung daripada pelepasan kredit per sektor. Paling susah meng-average kredit, karena itu banyak sekali sektor-sektor. Funding itu relatif dari kasa dan deposito, deposito juga mungkin strata pricing-nya nggak banyak. Tapi kalau kredit itu namanya sama-sama SME, komersial, tetapi pricing-nya bisa beda-beda. Makanya saya paling susah kalau ditanya berapa kreditnya, tergantung dari risiko kreditnya juga dari si nasabah ya. Nah itu saat, dari fee base dan dari cost. Nah kalau bicara cost, mungkin kita harus melihat masalah efisiensi. Bank itu dalam era teknologi, ini saya singgung sedikit. Kita diuntungkan karena efisiensi menggunakan teknologi. Kos untuk di situnya menurun, lalu kita juga ada tools untuk melakukan transaksi yang lebih murah. Ada internet banking, ada aplikasi, nggak harus ke cabang. Tetapi di sisi lain, customer perbankan itu gradasi usia dan mau atau tidak mau menggunakan teknologinya berbeda. Kalau startup itu udah pasti nasabahnya atau orang yang masuk di aplikasi itu pasti melek teknologi. Nah sebaliknya nasabah di bank, ada yang melek, ada yang melek, ada yang masih merem gitu ya. Dalam arti kita nggak bisa paksa nasabah yang memang nggak suka teknologi. Jangan nggak percaya sampai saat ini kalau saya ketemu nasabah besar ada yang nggak ada kartu ATM. Nggak punya kartu ATM, ada. Nggak mau karena dia tinggal telpon sekretaris-sekretaris yang ngambilin. Mau duit berapa dia bawa duit. Sampai sekarang ada. Pada waktu kita mengeluarkan one click, bisa scan QR. Kalau saya bicara generasi tertentu, mereka antusiast sekali. Oh hebat, kita coba langsung. Tetapi angkatan saya aja ya, saya kan banyak teman golf. Waktu saya ngomong itu, aku mah engkek katanya. Gue sih biasa aja begini, katanya udah enak internet, internet banking aja. Kenapa pusing pakai QR segala macem. Nah itu perbedaan generasi persepsinya akan beda meskipun years by years ini akan tergantikan dengan angkatan yang terus lebih muda. Nah artinya apa bagi bank? Kita harus tetap menyediakan fasilitas yang konvensional, tetapi kita nggak boleh stop untuk menyediakan yang digitalisasi. Jadi kita main di dua sampai tiga segmen. Yang dagang dengan tunai masih banyak. Anda coba deh makan bakmi, makan apa ya. Nggak ada di restorannya, lumayan rame ya. Tapi nggak punya edisi, nggak punya, nggak mau dia. Tunai, tunai. Apa kita meninggalkan nasabah ini, merchant ini? Nggak juga. Harus tetap kita rangkuh. Jadi fasilitas buat mereka, fasilitas buat yang pakai kartu-kartu, ATM atau debit card, credit card, maupun untuk yang digital, gadget. Semua harus kita siapin. Meskipun kalau yang dari new technology, teoritisnya cost kita akan turun. Kita pakai robotik misalnya, untuk pengaturan cash kita di gudang uang kita ya, itu puluhan triliun. Mungkin semuanya itu pakai robotik. Orang sedikit sekali pakai ya. Itu efisien. Tetapi ngisi ATM, ya tetap aja mesti diisiin itu ATM. Dan orang yang harus datang belum bisa pakai drone. Enak banget tuh kalau bisa ngisi ATM pakai drone. Belum, nggak mungkin lah. Tetap harus orang yang ngisi, harus pakai mobil. Jadi kita ada dua cost yang harus kita jalankan terus. Jadi itu menyebabkan, ya kita berusaha untuk efisien, tetapi di sisi lain juga nggak segampang itu untuk mencapai efisiensi ya. Jadi saya pikir pertumbuhan laba itu adalah balancing dari semua elemen ini. Kalau ada tekanan di NIM misalnya, berarti kita harus substitute dengan fee base yang lebih. Nggak gampang juga, karena persaingan fintech free, free, free. Kita kalau semua kita mau car-car-car, lari nasabah kita. Jadi harus imbang dan balance. Terima kasih.